Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ciki Cuit Channel. Channel yang mengupas tentang kejarah dan kehidupan manusia di atas muka bumi. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah menonton video-video yang disajikan oleh Ciki Cuit Channel. Semoga apa yang Anda tonton bisa menjadi wasilah untuk menambah wawasan atau pengetahuan Anda tentang kejarah dan kehidupan manusia di atas muka bumi. Sejatinya kehidupan manusia yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Pasti menorehkan banyak catatan, baik itu catatan buruk maupun catatan yang baik. Baiklah, Sobat Ciki Cuit mari kita saksikan bersama video-video berikut ini. Sebelum Anda menyaksikan video-video yang kami sajikan, jangan lupa subscribe channel kami dan berikan komentar jika Anda merasa. Ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan kepada kami agar channel kami menjadi berkembang dan lebih bermanfaat buat orang-orang. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang akh untuk memenangkannya atas semua agama-agama yang adanya. Kalawat dan salam atas Rasul Mulia yang dengannya Allah mengumpulkan hati-hati yang berkecah dan melembutkan jiwa-jiwa yang berlainan. Semoga kesejahteraan dan keselamatan juga terlimpah kepada keluarga dan para sahabat sebagai perita hidayah dan penyeru kesatuan umat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari pembalasan. Umat yang satu Sesungguhnya Allah menuntut umat ini untuk mempersatukan kalimatnya agar tidak terpecah menjadi beberapa golongan atau partai sehingga sebagian dari mereka memukul sebagian yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Oleh karena itu, setiap orang harus berbuat untuk menghimpun persatuan dan berusaha melunakan hati anak keturunannya. Yang demikian itulah seorang mu'min yang benar dan mujahid. Sejadi di jalan mulia, yaitu Islam, penyatu hati dan tujuan. Sedangkan orang-orang yang menyalakan api permusuhan, mendirikan golongan-golongan, memecah belah persaudaraan kaum muslimin, memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Mereka itulah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Wajib bagi orang-orang yang beriman, yang sejati, untuk menghadang mereka dan memberitahukan kepada umat tentang mereka, serta menyingkapkan segala tujuan dan maksud buruk mereka. Perpecahan Umat Islam Para pendahulu dari kalangan muslimin benar-benar telah memahami hakikat agama yang lurus ini. Meskipun mereka juga memiliki perbedaan pendapat dalam memahami Nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi, mereka dengan perbedaan tersebut tetap bersatu dalam prinsip. Mereka tidak mengkapirkan sebagian yang lain, bahkan mereka bersatu padu untuk melawan orang yang memiliki mereka. Kemudian, datanglah generasi-generasi sesudah itu sebagai pengganti mereka yang menjadikan agama mereka memperturutkan hawa nafsu. Maka, umat ini menjadi terpecah belah, berpuak-puak dan berpartai-partai, bermajhab-majhab, Dan berkelompok-kelompok, berpirkoh-pirkoh, mereka menghalalkan pertumpahan darah atas sebagian yang lain. Bencana di antara mereka sangat dasyat, maka timbul sifat tamak di kalangan mereka terhadap orang-orang yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri sehingga hilanglah kewibawaan mereka. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam pun berani melawan mereka, serta menjajah negeri-negeri mereka dari segala penjuru dunia. Semua penyuruh golongan ini tidak mempunyai tujuan yang pasti. Tidak ada faktor yang mendorong mereka menuju jalan yang berdiri ini. Kecuali, satu dari dua perkara kebodohan terhadap prinsip-prinsip Islam atau berbuat makar terhadap din, anif, atau agama yang lurus ini. Sesungguhnya, Islam telah berada dalam genggaman tangan mereka. Seandainya bukan karena pendidikan Islam yang kuat, sumbernya yang murni, akidahnya yang teratur dan bitrah manusia, dicayam manusia akan terhalangi dari keistimewaan dan kelebih-lebihan Islam. Penjajahan itu memperkuat perpecahan Para penjajah telah menyebarkan benih-benih perpecahan di antara kaum muslimin dengan hasil yang paling jelek. Mereka membangkitkan kebencian lewat sejarah yang terpendam dan menyalakan api permusuhan. Padahal api itu telah padang karena perpecahan itu tidak lagi dibahas. Semua ini menyesabkan buat mereka satu kalimat yang mempengaruhi negara-negara Islam yang dianugerahi Allah SWT dengan banyak kebaikan yang hampir tidak terdapat di tempat lain selain negara Allah. Orang-orang yang berbuat baik dari kalangan muslimin telah mencermati bahaya-bahaya yang menimpa agama dan negara mereka akibat dari perpecahan ini. Sehingga mereka bangkit menyerupkan kewajiban mempersatukan baris isam dan menyingkirkan benih-benih perpecahan di antara generasi satu agama, satu qiblat, dan satu akidah. Da'wah ini berjalan melalui tangan sebagian orang yang menjual diri mereka kepada Allah pada mulanya. Da'wah itu merupakan da'wah individu. Da'wah ini disampaikan pada masa baru-baru ini oleh beberapa orang seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdul. Setelah itu terbentuklah organisasi persekutuan yaitu jamaah yang mendekatkan beberapa mazhab Islam serta mengumpulkan orang-orang pilihan dari pemuka-pemuka umat yang memiliki semangat untuk bersatu dan memperbaiki perpecahan. Untuk itulah, sesepu Al-Azhar memperluas pelajaran perbandingan mazhab piki pada Fakultas Syariah Islam Al-Azhar yang mencakup pelajaran tentang perbedaan mazhab dan pengetahuan tentang pandangan mereka yaitu para imam mazhab dalam masalah puru'iyah atau cabang. Langkah yang baik menuju tujuan mulia dikenjaki oleh Islam yaitu agar para pemukanya menjadi satu umat yang kadang-kadang berbeda paham tetapi tidak berbeda prinsip dan tujuan. Seruan untuk mendekati mazhab-mazhab Islam bukanlah seruan untuk menetapkan satu mazhab melainkan seruan untuk memurnikan mazhab-mazhab kesemut dari keburukan-keburukan yang dipengaruhi oleh rasa kepanatikan dan rasa kecintaan yang bergebihan pada kelompok serta dinyalakan oleh pemikiran kebangsaan. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan barisan Islam menuju persatuan dan kesatuan adalah supaya sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Menyingkirkan dari hadapan kita penafsiran-penafsiran nasi yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Memahaminya sebagian pemahaman orang-orang yang hidup pada masa diturunkannya Al-Quran menjadikan hawa nafsu kita mengikuti agama bukan sebaliknya dan memerangi individu yang menghalangi pengajaran Islam bukan agama yang penuh rahasia yang hanya boleh diketahui oleh suatu kelompok tertentu dan hanya terbuka bagi orang-orang tertentu. Rasulullah SAW tidak meninggal hanya hingga beliau menyampaikan risalah menunaikan amanah serta meminta para pengikut dan sahabatnya untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari. Beliau mengambil janji pada mereka pada tempat serta hari yang mulia supaya mereka menyampaikan segala sesuatu yang telah mereka pelajari. Oleh karena itu, boleh jadi seorang penyampai berita itu lebih paham daripada orang yang mendengarkan langsung. Sumber akhidah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semua umat Islam bertanggung jawab menyampaikan risalah Islam. Di antara mereka tidak ada perbedaan kecuali sebatas pada perlulaman mereka terhadap hal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan seseorang dari mereka menyampaikan sesuatu untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116. Bismillahirrohmanirrohim. Dan janganlah kalian mengatakan pada apa yang disebut-sebut lisan karena kalian secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk membuat kebohongan atas nama Allah sungguh orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah itu tidak beruntung. Sesungguhnya menyimpang dari jalan yang lulus itu tidak diperbolehkan kecuali karena tidak tahu hukum-hukum penganggamannya. Oleh karena itu, terkadang kita mendapati orang yang mencoba-bolehkannya karena itu tidak tahu. Padahal setiap kali ilmu itu tersebar dan diseliti, kesempatan menyeru pada sepanasikan yang bodoh dan kejimpangan makin sedih. Demikianlah video yang kami sedihkan. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton channel kami dan menyebabkan waktu Anda untuk mereview apa yang kami sedihkan melalui video-video yang kami tampilkan lewat channel kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf bila ada salah dalam penyajian video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh